Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Septa TV Nah, ini guys kayak yang kalian lihat ya Ini di video Ini adalah tanaman porang Nah, ini kataknya atau bulbil ya Bulbil atau katak Ini tanaman porang asli ya sobat ya Bukan suak Kali ini saya akan tunjukkan hama dari tanaman porang ya Porang sekarang ini lagi naik daun kayaknya ya Cuma ya mulai redup juga Harganya sekarang mulai jatuh karena mungkin Apa ya, karena terlalu banyak petani yang coba tanam porang Nah, ini coba perhatikan ya Nah, ini daunnya Habis dimakan ulat sobat Habis, bahkan ada di sana itu yang habis total ya Sampai batangnya pada mati Nah, jadi ulatnya ini udah mulai gede-gede sekarang Nih sobat Ini dia nih makhluknya nih Ini hama Yang ngabisin Daun Sekarang ukurannya udah segini-segini Tadi saya nemu malah lebih gede lagi Ini sobat Cara ngatasinya sobat bisa semprot pakai Insektisida Atau kalau Untungnya ada kolam gabus Jadi saya Buang ke kolam gabus Biar jadi makanan Ikan gabus Cernatecinya Sobat bisa pakai insektisida ya Bisa disemprot Atau bisa juga kayak Harusan tadi Kita ambil satu-satu ya Kita ambil satu-satu Terus kita buang Atau kita kasih ke Ikan Ikan lele atau ikan Bagus kalau sobat punya Ikan Atau sobat bisa semprot pakai BVR Atau apa yang namanya ya Kepanjangannya Lupa saya Silahkan sobat googling aja Jadi BVR ini Jamur yang bisa Menginfeksi Serangga Nah jadi Kalau tanamannya kita semprot Kita semprot pakai BVR Terus Ada apa namanya Kupu-kupu yang hinggap di Tanaman porang kita Dia akan Kena Sama BVR tersebut Sama jamur BVR ya Nah akhirnya Kupu-kupunya Terinfeksi Dan dia akan Mati secara Perlahan Kurang lebih Sekitar satu mingguan Dia akan mati Nah kalau dia ketemu Sama kupu-kupu yang lain Ini bisa nular Jadi dia ini hampir Jadi dia ini hampir kayak Virus Apa ya Zombie kayak gitu Kalau sobat pernah lihat film zombie Kurang lebih kayak gitu Sebenernya Hama ini juga Enggak begitu Apa ya Enggak begitu Mengganggu sebenernya sobat Jadi sebenernya aman Aman-aman aja sih Karena porang ini Walaupun gak ada Daunnya juga Dia tetap hidup Jadi hamanya setau saya Cuma ulet doang Saya belum nemuin Hama yang lain Karena ini saya tanam Di belakang rumah ya Kalau di lahan Mungkin Ada hama lain ya Kayak Babi atau apa Tapi katanya sih Babi Enggak Enggak suka ya Sama porang Jadi untuk Sementara ini Saya belum nemuin Hama yang berarti ya Di ulet ini Ini memang hama Tapi gak begitu Mengganggu Karena dia gak Merusak bagian Umbi Atau cuma Merusak daun Dan Ya sebenernya Gak ganggu sih ya Cuma sedikit aja Mungkin Memperlambat pertumbuhan Dari umbinya doang Oke Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga Bermanfaat ya Silahkan di share Jika dirasa Bermanfaat Dan Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Subscribe Dan Dukung juga Halamannya Di facebook ya Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya